Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini singkat saja Saya ingin melihat Rencana penggunaan dana hasil dari Ipo PT Segar Kumala Indonesia Atau disingkat dengan buah PT ini berdiri Sejak tahun 2017 Dan sudah membuka cabang Di 3 daerah Distribusinya Kota Medan Jakarta dan Surabaya Direncanakan akan membuka cabang lagi Salah satunya di Solusi tengah letaknya di Kota Palu Kita akan melihat Rencana penggunaan dana hasil Dari dana Ipo nya Jadi harga versat pemukaan Kemarin 388 Sudah resmi Ipo pada 9 Agustus Jadi ini hari ketiganya teman-teman Hari ini tanggal 11 Tapi video ini mungkin saya tayangkan tanggal 12 ya Kita klik saja Prospektus Teman-teman Perusahaan ini adalah bergerak di bidang usaha penjualan buah-buahan Jadi biasanya buahnya itu impor Dan belakang ini katanya dia ingin bekerjasama dengan petani lokal Untuk mendistribusikan buah-buahan Jadi Berkantar pusat di Jakarta Utara Teman-teman ya Berkerudukan di Jakarta Kantar pusatnya di Jakarta Utara Terus kita lihat Jika berhasil Pemilik emiten ini akan memperoleh 77 miliar Dan ternyata sudah berhasil pada saat tanggal 9 kemarin Mendapatkan sesuatu jumlah dana sekian Semoga amanah dalam tugasnya Digunakan untuk sesuai dengan kegiatan Sesuai dengan akronnya Apa yang sudah disepakati dan tertulis di prospektusnya Jadi penjamin efeknya itu adalah Resilient Sekuritas Indonesia Tidak terlalu terkenal Kita langsung saja melihat Rencana penggunaan dari yang didapatkan Penggunaan dana Dari halaman 5 Sebelumnya Saya ingin melihat dulu Untuk posisi keuangannya Oke tahun 2019 2020-2021 Ini asetnya Kalau kita bisa lihat Meningkat terus ya teman-teman ya Kalau kita lihat Jumlah asetnya oke Meningkat terus Dan jumlah liabilitas atau utang 11-18 Mengalami Mengalami Kenaikan yang tidak cukup signifikan juga Jadi ketika tiba-tiba Kita memadliberitas itu Asetnya masih ada sisanya teman-teman Ini 275 sama 2 209 Bisa kita lihat Dari modalnya sendiri Sekitar 62 Ini dari mana teman-teman 66 Dari Apa 2975 Dikurang 29 Hasinya 66 Teman-teman Dia profit nih Setiap tahun teman-teman Terus penjualannya Oh pernah dia menyentuh 1T Penjualan pernah 1 triliun Jual buah-buah 1 triliun Wow luar biasa Total neto Lama sebulan manfaat Lama usaha Total Lama usaha Oke Wow Jual buah saja Ini 9 miliar 11 miliar Lumayan teman-teman ya Oke Kita bisa lihat Biasanya dia sudah menghitung ROI nya Kita langsung saja Ke halaman 4 Teman-teman Untuk struktur Pemegang saham Sendiri akan menjadi Seperti ini Teman-teman Jadi Pak Michael Susilo Lumayan banyak Dia memegang saham Sejumlah 30% Oke Oke Oh Disini teman-teman Jadi Pak Michael Iksan ini 24% Hendro Susilo Ini 36% Masuk diikuti Lalu beberapa Pemegang saham Dan Masyarakatnya 25% 20% Kita langsung saja Ke halaman Jadi Ini teman-teman Penggunaan Dana yang diperoleh Dari penawaran umum Seluruh Dana yang diperoleh Dari penjualan saham Kan ditawarkan Penawaran umum Perdana saham ini Setelah dikurangi Biaya-biaya emisi Akan dikurangkan Untuk 1 Sekitar 75% Akan dipergunakan Untuk mengenai kerja perseruan Di dalamnya Akan digunakan Untuk 1. Pembayaran utang dagang Pembelian barang dagang Kegiatan operasional perseruan Pembelian barang dagang Pembayaran utang Pembelian barang dagang Oke Sekitar 25% Akan digunakan Untuk penggunaan Gudang Cold Strong Di cabang Baru perseruan Untuk menjangkau Daerah-daerah Yang belum terjangkau Tapi memiliki potensi Bisnis Bagi perseruan-perseruan Yang seperti yang saya katakan Dari teman-teman Dia ingin membuka Di bandar Aceh Dan dari solusi Tenggara Lalu solusi Tengah Tiga-tiga ini Dia menargetkan Pertumbuhannya Nanti sekitar 40% Didapatkan dari tiga ini Oke teman-teman Mungkin Segitu saja Videonya Bisa kita lihat Saham buah Hari ini Saham buah Waktu itu Dia sempat arah Auto reject atas Sejumlah 25% Terus hari kedua Sempat naik Teruntur lagi Dan mengalami Kedorongan Sejumlah 1,65% Jadi harganya Sekarang Itu 476 Oke Kita lihat ya Buka mengalami Pertumbuhan Atau tidak Oke Terima kasih teman-teman Lebih dan kurangnya Saya mau maaf videonya Jika teman-teman Apatunya Silahkan Chat di kolom komentar Atau bisa di DM Bisa di Oke Thank you See you